hai 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 baik lagi bersama aku Lisa Cindy ya kali ini kita bakalan review beauty glades press powder eyeshadow ini ya impress you Oke pertama-tama kita bahas soal harga kalau dari harganya eyeshadow palette ini berkisar antara 100-150 ribu eyeshadow palette ini tuh ada 35 warna dari mulai yang matte sampai shimmery jadi cocok banget untuk pemula atau kalian yang mau belajar makeup tapi budgetnya terbatas kalian bisa beli ini Nah kalau untuk packagingnya kalau menurut aku untuk eyeshadow palette ini terkesan bias aja sih sebenarnya cuman dia kayak agak-agak shimmery-shimmery gitu sih dan dia pun kayaknya ini menurutku kayaknya bahannya kayak semi-plastik gitu sih jadi kayaknya kalau menurutku ini termasuk tahan banting sih karena nggak ada kaca juga di dalamnya mungkin karena emang dibesan untuk pemula jadi ini tuh kayak gampang ngeblendnya tapi gampang juga hilangnya jadi kalau misalnya untuk kayak pemakaian lama atau yang basah-basahan gitu nggak bakalan kuat untuk pakai ini tapi kalau misalnya untuk kayak coba-coba swatch atau belajar untuk pemula kalau teksturnya jadi teksturnya itu ada yang warnanya matte yang kayak gini gitu terus ada juga yang shimmery gitu ada beberapa warna gitu kayak ini nih yang warna pink ini contohnya ini kalau misalnya di swatch gitu di tangan dia bakalan kayak shimmery gitu nah tapi kalau buat yang hitamnya itu ini kan kayak ada yang hitam yang B aja sama hitam yang hitam banget kan ya ini menurutku kayak nggak terlalu berbahaya sih warnanya kayak kebanyakan eyeshadow yang kayak pekat banget gitu ini nggak terlalu pekat jadi dia tuh sebenarnya natural banget sih kalau untuk eyeshadow jadi warnanya nggak berbahaya jadi kalau buat pemula ini cocok banget untuk belajar-belajar makeup atau belajar-belajar makeup mata gitu jadi kalau disimpulkan kelebihannya dari eyeshadow ini tuh cocok banget buat belajar plus dia warnanya natural dan gampang banget buat di blend menurut aku harganya murah meriah karena untuk 35 eyeshadow ini seharga 100 ribu itu udah termasuk wow banget sih tapi minusnya adalah dari packaging sih menurut aku packaging untuk eyeshadow ini tuh terlalu simpel sih jadi kayak nggak ada kacanya juga jadi kita nggak bisa makeup sambil ngaca gitu tapi mungkin karena budget juga kali ya terus yang kedua ini tuh nggak bisa untuk pemakaian lama jadi kayak resistennya tuh gampang banget untuk hilang dan saking gampang ngeblendnya gitu tapi balik lagi sih sesuai sama harganya nah kalau dari warnanya itu mereka punya warna yang kayak creamy gitu terus ada warna orange-nya juga graduation orange-nya terus kalau yang seri impression ini mereka kayak ada warna-warna naturalnya gitu darknya pun nggak dark yang gimana-gimana sih paling yang kayak ungu hijau itu pun mereka nggak terlalu gimana-gimana warnanya jadi kayak masih gampang banget untuk ngeblend sama warna-warna natural tapi kebanyakan kayak warna ke orange sama merah gitu sih nah itu dia review dari aku so bagaimana menurut kalian silahkan komentar di bawah and don't forget to like comment and subscribe and turn on notifikasi supaya kalian tahu update video terbaru dari aku dan jangan lupa ikutin media sosial aku terutama instagram gampang banget namanya lisa sindia sama kayak nama youtube aku kayak gini and thank you for watching see you next video bye semuanya dadah sampai jumpa bye oh iya video ini cuma review dari pribadi aku dan tidak bermaksud untuk menjelekkan suatu produk atas suatu nama so jangan baper ya thank you bye semuanya semoga videonya bermanfaat bye sampai jumpa tadaa see you next video bye tadaa